Sebanyak 137 pengungsi rohingya yang ditolak di sebelah lokasi penampungan di Aceh Besar, kini ditampung di Balai Mesuraya, milik pemerintah provinsi di Bandar Aceh. Mereka ditampung di lahan parkir bawah gedung dengan kondisi seadanya. Saat ini belum ada informasi resmi kemana mereka selanjutnya akan dibawa atau ditampung oleh pemerintah. Kedatangan pengungsi rohingya sejak pertengahan November lalu, kini menuai perdebatan warga. Warga Aceh menolak kedatangan para pengungsi rohingya dan meminta pemerintah untuk segera bertindak. Pengungsi kini menempat di area depan kantor gubernur Aceh karena sempat ditolak warga Lamreh, Aceh Besar. Pemerintah Aceh hanya mengantarkan saja ke Ladong. Ketika ada penolakan gimana? Di situ penelit peminta. Jadi tidak mungkin kita sudah koordinasikan ke pihak Ladong, dan mereka sudah menerima, sudah sedang menunggu di sana. Jadi batas waktu itu yang diberikan pemerintah satu minggu Pak ya? Seminggu, nanti di hancar kita cari solusi lebih mungkin. Seminggu ini di mana yang akan kita tempatkan. Sejak pertengahan November lalu, ratusan pengungsi rohingya kembali berdatangan ke Aceh dengan menggunakan kapal dan perahu. Para pengungsi yang berasal dari Myanmar ini tersebar di beberapa lokasi di Aceh. Terkait pengungsi rohingya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan membantu para pengungsi atas alasan kemanusiaan. Ada kepala-kepala daerah yang tidak mau lagi menerima mereka. Tapi namun demikian, kita berharap, pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, dan tentunya IOM dan UNHCR bersama-sama dengan kita untuk mencari solusi yang tepat untuk itu. Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal-hal yang baik dalam menampung para pengungsi. Sementara pemerintah mengundang muspida tiga provinsi untuk membahas tempat pengungsian sementara warga rohingya. Tiga provinsi ini meliputi Riau, Aceh, dan Sumatera Utara. Langkah ini murni diplomasi kemanusiaan, pasalnya Indonesia bukan anggota dari konvensi pengungsi. Pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan karena negara bertugas melindungi hak asasi manusia. Yang sifatnya sementara, karena kita tidak terikat dengan konvensi BBB tentang pengungsi, komisi tinggi koneksi, tidak kita tahu, ikatan UNHCR ya. Kita hanya kemanusiaan, kita diplomasi kemanusiaan, harus menolong orang, harus menyelamatkan orang. Tapi rakyat Indonesia yang di dalam juga banyak yang mempersoalkan. Loh Pak, kami juga lapar, kami juga miskin gitu. Ya, sama-sama ditolong namanya negara itu tugasnya akan melindungi hak asasi manusia juga. Saat ini, jumlah pengungsi dari jumlah negara di Indonesia hampir mencapai 15 ribu orang, termasuk pengungsi rohingya. Menolakan warga banyak disebabkan karena ulah pengungsi sendiri. Warga rohingya disebut tak tahu berterima kasih atas bantuan warga. Padahal, juga banyak yang masih dalam kesulitan. Tim Liputan, Kompas TV Kini kita ke Aceh untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai pengungsi rohingya bersama Jurnalist Kompas TV, Rizka Devi. Rizka, selamat pagi. Apakah sudah ada keputusan sampai kapan para pengungsi rohingya ini ditampung di Gedung Serbaguna? Kemudian, apakah sudah ditemukan lokasi pengungsian yang tetap? Ya, Okta dan juga Saudara, memang saat ini ada sebanyak 137 para pengungsi rohingya yang ditempatkan sementara di Balai Mesraya Aceh. Karena memang sebelumnya sempat ditolak beberapa kali di beberapa lokasi. Dan untuk saat ini juga informasi yang kami dapat dari hasil rapat koordinasi PJ Gubernur Aceh, dari pemerintah Aceh, pemerintah Kusat, dan juga pemerintah Kabupaten Kota serta dari pihak UNHCR, bahwa memang para pemerintah sedang menyiapkan tempat untuk pengungsian sementara para pengungsi rohingya yang rencananya akan direlokasikan ke wilayah timur Aceh. Dan namun untuk saat ini pemerintah masih menyiapkan lokasi atau persiapan untuk tempat tinggal. Dan juga MCK para pengungsi rohingya. Jadi untuk saat ini memang belum ada kepastian di mana lokasi tepatnya atau detailnya terkait dengan kemana para pengungsi rohingya tersebut akan direlokasikan. Dan juga rencananya, relokasi para pengungsi rohingya ini akan dilaksanakan di akhir pekan nanti. Iya, Rizka adakah langkah dari pemerintah setempat untuk meyakinkan warga, mengedukasi warga, supaya bisa menerima pengungsi rohingya ini? Iya, dari jumpa pers terakhir PJ Gubernur Aceh menyampaikan atau mengimbau kepada masyarakat bahwa memang para pengungsi rohingya yang tiba di Aceh harus tetap kita terima dan juga harus tetap kita bantu dengan alasan kemanusiaan. Dan juga pemerintah Aceh juga mengimbau kepada masyarakat bahwa memang para pengungsi rohingya yang akan ditampung di Aceh hanya bersifat sementara. Artinya bantuan yang diberikan oleh masyarakat Aceh pun akan bersifat sementara pula. Iya, baik. Meskipun belum ada kepastian kemana para pengungsi ini akan direlokasi, namun saat ini tengah disiapkan untuk nantinya menjadi lokasi-relokasi bagi para pengungsi. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Rizka Devi melaporkan dari Aceh.